Club Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan Pada kesempatan kali ini, ini adalah video kita yang ke-757 Bimble Test CPS 2021 Pertemuan yang ke-9 Kita berikan tes hitung cepat Bagaimana triknya untuk bisa menyelesaikan TU yang hitung cepat Kita sediakan juga link simulasi di kolom deskripsi Langsung kita masuk di latihan soal yang pertama Ini adalah soalnya Pilihan jawabannya A sampai dengan E Baik, bagaimana penyelesaiannya? Langsung saja kita masuk ke pembahasan Baik, agar mudah kita berikan tanda dalam kurung Mana yang kita kerjakan dulu Tentunya yang pembagian ini yang kita selesaikan dulu Dua pembagian ini baru nanti hasilnya kita jumlahkan Seperti itu kan Untuk memudahkan, kita lihat Kita ubah menjadi seperti ini 0,325 Baginya saya ubah menjadi per gini saja ya 0,65 Oke Kemudian ditambah Saya tulis di sini 0,1125 Dibagi dengan 45 0,45 Oke Agar mudah Di sini setiap Pembagian Kita hilangkan desimalnya Untuk fokus yang pertama Ini ada tiga angka di belakang koma Maka harus kita kali dengan seribu Karena untuk menghilangkan komanya Dikali dengan seribu Maka bergeser tiga kali Satu Dua Tiga Jadi angkanya menjadi 325 Kita harus adil Yang bawah juga harus dikali dengan seribu Maka harus bergeser tiga Satu Dua Tiga Ini tidak ada angka Baru kita kasihkan nol Berarti di sini per 650 Oke Sekarang Yang ini Lihat Ada empat angka di belakang koma Maka harus kita kalikan dengan sepuluh ribu Ya Karena ada empat angka Berarti nolnya harus empat kali Biar komanya hilang Kita geser empat angka Satu Dua Tiga Empat Oke Sudah hilang angkanya Apa komanya Sehingga menjadi 1125 Selanjutnya Kita juga harus adil Yang bawah juga harus kita kalikan dengan sepuluh ribu Berarti kita geser empat Angka Satu Dua Tiga Empat Di sini tidak ada angkanya Maka baru kita kasihkan nol Nol Berarti dibagi dengan Empat ribu Lima Ratus Oke Sudah terlihat lebih mudah Dibandingkan Kita kalau fokus ke soal ini Kalau sudah seperti ini Perhatikan Tiga ratus dua lima Dan enam ratus lima puluh Dua-duanya kan bisa dibagi dengan Tiga dua lima Atau setengah kan ini Ini kita bagi tiga dua lima kan satu Dibagi tiga dua lima adalah Dua Berarti setengah Atau saya tulis dengan Nol koma lima Lebih mudah sekali Sekarang coba lihat yang ini 1125 Di sini Empat ribu lima ratus Kalau kita perhatikan Empat ribu lima ratus Empat ribu lima ratus Itu adalah Seribu seratus dua puluh lima Dikali dengan Empat Ya Dikalikan dengan empat Seribu seratus dua lima dikali empat Otomatis Di sini Kalau kita sederhanakan menjadi Satu per empat Satu per empat Bentuk desimalnya adalah 0,25 Sehingga tinggal kita jumlahkan Berarti hasilnya adalah 0,75 Selesai Jawabannya adalah Pilihan jawaban yang D Seperti itu cukup mudah Karena klub matematika Adalah tempat belajar yang mudah Dan menyenangkan Oke lanjut kita di soal berikutnya 0,875 Dibagi Satu Satu Per empat Oke Satu Satu Per empat Ini kita Langkah awal kita buat desimalnya dulu ya Saya tulis lagi soalnya 0,875 Dibagi Satu Satu Per empat Satu Per empat Itu kan 0,25 Sehingga Satu Satu Per empat Itu menjadi Satu Koma Dua Lima Nah Seperti ini Tentunya tinggal kita Bagi Agar mudah Kita hilangkan komanya Dengan cara keduanya Dikali dengan Bilangan yang sama Misalnya disini Di belakang koma Ada tiga angka Maka kita karikan dengan Seribu dua Duanya Berarti ini bergeser tiga Satu Dua Tiga Berarti menjadi Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Sementara Yang kanan Kita juga kalikan dengan Seribu Bergeser tiga Angka Satu Dua Tiga Tidak ada angkanya Kita kasihkan dengan Nol Seribu Dua Ratus Lima Puluh Tentunya Hasilnya adalah Nol koma Sama semuanya Nol koma ya Disini Delapan Tujuh Lima Dibagi dengan Seribu Dua Ratus Lima Agar mudah Dua-duanya Kita bagi Dengan Ya Kita buat Seperti ini saja Bentuknya Kita Menjadikan Per Saja ya Nah Gini saja Nah Dua-duanya ini kita bagi dengan Seratus Dua Lima Oke Kita sederhanakan 875 Dibagi dengan Seratus Dua-duanya Hasilnya adalah Tujuh Sementara 1250 Kalau dibagi dengan Seratus Dua-duanya Hasilnya adalah Sepuluh Tujuh Persepuluh Kalau dijadikan Desimal Maka 0,7 Selesai Pilihan Jawaban Yang C 0,7 Atau 0,70 Sama saja Nilainya Besarnya sama Seperti itu Cukup mudah Karena Klub Matematika Adalah tempat Belajar yang mudah Dan Menyenangkan Lanjut kita di soal berikutnya Nomor 3 Untuk nomor 3 Caranya hampir sama Dengan soal yang pertama tadi Cuma bedanya Di sini Pengurangan Gitu saja Berarti ini kita Kasihkan tanda kurung Seperti ini Ini juga kita Kasih tanda kurung Berarti yang kita Selesaikan adalah Pembagian dulu Bentuknya kita Rubah Menjadikan Per saja Berarti 4,036 Ini Per 0,04 Dikurangi 1,44 Per 0,06 Oke Kita lihat Di sini Ada 3 angka Di belakang koma Ini Maka ini juga Harus kita kalikan Dengan 1000 Sama-sama Dikalikan 1000 Bergeser 3 angka 1 2 3 Berarti Komanya menjadi hilang Menjadi 4036 Sementara itu Yang ini Bergeser 3 angka juga 1,2,3 Tidak ada angkanya Berarti menjadi 0 Berarti Pernya menjadi 0,040 Atau Langsung kita tuliskan Saja Dibagi 40 Gitu ya Ini 2 angka Ini 2 angka Berarti kali 100 saja Bergeser 2 angka saja 1,2 144 Kemudian di sini Bergeser 2 1,2 Berarti 0,06 Berarti Atau kita tulis dengan 6 Gitu saja Nah Kita tinggal membagi di sini 4036 Dibagi dengan 40 Ini kan hasilnya Sekitar 100 Ya kan 4000 Dibagi 40 Kan 100 Atau 100 Koma sekian saja Ya 100 Koma Gitu Kemudian Dikurangi Lihat di sini Dikuranginya Kalau kita hitung 4036 Kemudian Dibagi 40 Ini kan 100,9 Ya 100,9 144 Dibagi dengan 6 Di sini Tentu mudah 24 Berarti tinggal 100 Dikurangi 24 Atau 76,9 76,9 Pilihan Jawaban Yang C Seperti itu Cukup mudah Karena klub matematika Adalah tempat Belajar yang mudah Dan menyenangkan Oke lanjut Kita di soal berikutnya Nomor 4 Ya Seperti ini Soalnya Ini konsepnya sama Hampir sama dengan soal yang pertama dan kedua tadi ya Kita dahulukan pembagian dulu Nanti baru kita jumlahkan ya Kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa Per dulu ya 0,875 Per 0,25 Kemudian ditambah 0,625 Per 0,125 Kita lihat di sini Ada 3 angka di belakang koma Maka kita geser 3 angka 1 2 3 Berarti di sini adalah 8 7 5 Kemudian pecahan yang bawah Juga kita geser 3 angka 1 2 3 Ini kosong Berarti kita berikan angka 0 Berarti di sini adalah 250 Nah kita jumlahkan Kemudian di sini ada 3 angka Kita geser juga 1 2 3 Menjadi 625 Jika kita terbiasa gini ya Nampaknya akan menjadi mudah 1 2 3 Berarti di sini 125 Nah Ini tentu sudah Bisa kita selesaikan Kalau kita perhatikan di sini 875 Dan 250 Keduanya ini bisa dibagi dengan 125 Ya Keduanya bisa dibagi dengan 125 Oleh karena itu 875 Saya bagi dengan 125 Itu hasilnya adalah 7 kan Kemudian 250 Saya bagi dengan 125 Ini hasilnya adalah 2 Atau 7 per 2 7 per 2 ini kan 3,5 Nah Satu saja gini 3,5 Sementara 625 Dibagi dengan 125 Itu kan hasilnya sama dengan 5 Sehingga tinggal kita jumlahkan 3,5 Ditambah dengan 5 8,5 Selesai Pilihan jawaban yang E Seperti itu Cukup mudah Karena klub matematika Adalah tempat belajar yang mudah Dan menyenangkan Lanjut kita di soal nomor 5 Nilai yang paling mendekati Dari 0,250 Per 0,333 Dibagi 0,125 Per 0,167 Oke Semuanya ini kelihatannya adalah Pecahan istimewa Ya Coba kita selesaikan di sini Kita mulai dari Kita mulai dari 0,25 Atau 0,25 0 sama ya 0,25 Kalau kita ubah menjadi pecahan biasa Itu nilainya kan sama dengan 1 Per 4 Oke Kemudian Berikutnya adalah 0,3333 Ya Itu adalah 1 per 3 Ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya Mengenai pecahan istimewa Sementara itu Untuk 0,125 Ini kan juga Termasuk pecahan istimewa 0,125 Itu kan 1 Dibagi Atau 1 per 8 Sementara itu Untuk 0,167 Itu adalah 1 per 6 Ya Oke Ini adalah Kalau kita sering latihan Otomatis Otak kita akan menyimpan memori ini Jadi Saran saya untuk matematika Mengenai pecahan-pecahan ini Sering-sering latihan Nanti Otomatis 0,125 Itu berapa 0,375 Itu berapa 0,625 Itu berapa Otomatis nanti akan ikut terbiasa Gitu ya Dari bentuk ini Kita masukkan Atau kita ganti Ya nilai ini 0,250 Kita ganti dengan 1 per 4 Nah 1 per 4 Dibagi 0,33 Itu adalah 1 per 3 Oke Dibagi Saya ganti dengan Tanda bagi Kemudian 0,125 Itu kan 1 per 8 Oke Kemudian 0,167 Itu adalah 1 per 6 Bagi Kita jadikan kali Biar mudah kan Tetap ini 1 per 4 Per 1 per 3 Nah Ini kita gajikan kali Sementara Positinya harus dibalik Ini 1 per 6 Yang menjadi di atas 1 per 8 Yang menjadi di bawah Nah Kita kalikan saja 1 per 4 Kali 1 per 6 Berarti 1 per 24 Pernyata 1 per 3 Dikali 1 per 8 Hasilnya adalah 1 per 24 Juga Ya kan Sehingga 1 per 24 Dibagi 1 per 24 Hasilnya adalah 1 Pilihan Jawaban Yang B Seperti itu ya Kelihatannya sulit Ini Awal tadi Tapi kalau kita Sudah mengetahui Nilai dari Pecahan istimewa ini Tentu soal ini Akan menjadi Soal yang mudah Dan cepat Kita selesaikannya Oke Link soal ada Di kolom deskripsi Silahkan klik Ayo kita belajar Bersama-sama Dan yakin Tahun ini Akan ASN Amin Oke Tetap pantau ke matematika Jangan lupa like Subscribe Bagikan jika dirasa Video ini bisa Bermanfaat Bagi Orang lain Terima kasih Dan selalu tonton kami Klub Matematika Tempat belajar Yang mudah Dan menyenangkan Terima kasih